Aba Rofiq, sebagai ketua tim pemenangan, itu menjadi catatan sejarah dari setiap proses politik yang kita semua telah melampaui itu. Aba Rofiq, kita tahu perjalanan dalam proses tidak hanya politik, tapi juga perjalanan dalam berkeorganisasian dan pengabdian kepada masyarakat. Saya kira semua masyarakat Kabupaten Lumajang mengerti soal itu, paham bahan itu. Ketua Tanvidiyang PCNO, sudah. Ketua DPC PKB, sudah. Kemudian DPC PKB, lengkap. Kemudian anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, tiga periode ini. Artinya bahwa proses panjang jaringan yang telah dimiliki, langkah-langkah sekian waktu dari pengalaman berkeorganisasian, organisasi kemasyarakatan, organisasi keadaman menjadi partai politik, itu yang menjadi jawaban dari banyak pertanyaan kenapa Kota Parofiq ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, Caktorin dan Lingvika adalah cara pandang baru. Kita Kabupaten Lumajang untuk memulai dari fondasi yang sudah baik menjadi daerah yang lebih berkemajuan. Karena itu, visi-visi kami yang kami serahkan kepada KPU juga menjadi bagian dari keputusan resmi Caktorin dan Lingvika Dalam perjalanan pemerintahan periode yang akan datang adalah Makmur berkeadilan dan maju berkemakmuran. Konsep makmur berkeadilan itu adalah konsep apapun yang menjadi keunggulan ekonomi Kabupaten Lumajang adalah harus ada rasa keadilannya. Tidak boleh makmurnya Kabupaten Lumajang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Tidak boleh makmurnya Kabupaten Lumajang karena keunggulan sumber daya alam, karena keunggulan potensi alam yang ada di Kabupaten Lumajang, keunggulan akses ekonomi, keunggulan ekonomi jasa yang ada di Kabupaten Lumajang ini tidak boleh dinikmati oleh orang-orang tertentu. Maka dari itu, proses kedepannya adalah makmurnya Kabupaten Lumajang harus punya landasan berkeadilan yang itu adalah harapan bagi masyarakat Kabupaten Lumajang. Semua harus menikmati kemakmuran Kabupaten Lumajang. Berikutnya adalah maju. Majunya Kabupaten Lumajang sudah bisa kita rasakan hari ini. Yang paling mudah adalah hari ini dari banyak tempat menuju Kabupaten Lumajang akses sudah lancar. Begitu akses sudah lancar, orang mudah ke Kabupaten Lumajang. Langkah berikutnya adalah pemenuhan infrastruktur supaya orang begitu datang ke Lumajang betul-betul bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Alhamdulillah, begitu jasa yang ada di Kabupaten Lumajang ini tumbuh, sektor ekonomi pelayanan yang ada di Kabupaten Lumajang ini tumbuh, insya Allah. Dalam waktu 2-3 tahun yang akan datang, akan ada percepatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lumajang. Kita sekarang sudah merasakan cepatnya kemajuan kecamatan Pronojiwo dengan akses jasa ekonomi, dengan tumbuhnya pariwisata, yang itu menjadi dampak yang signifikan bagi ekonomi masyarakat Pronojiwo. Kita juga sekarang bisa merasakan dampak signifikansi ekonomi yang ada di masyarakat Senduro yang hari ini semua orang tahu pertumbuhan akses jasa, pertumbuhan ekonomi jasa yang ada di kecamatan Senduro semakin mendapatkan banyak pilihan. Artinya apa? Begitu akses jasa yang ada di Kabupaten Lumajang ini tumbuh dengan signifikan, insya Allah Kabupaten Lumajang akan menjadi kabupaten yang maju. Berikutnya, majunya adalah menjadi maju yang berkemakmuran. Apa itu yang maju berkemakmuran, masyarakat merasakan kemajuannya dan berdampak terhadap dirinya sebagai masyarakat Lumajang. Satu contoh kecil, insya Allah akhir tahun ini hotel Aston Inn sudah operasional. 8 lantai, hampir 100 kamar, hotel yang standar bisa menjadi ukuran sektor ekonomi jasa yang itu kalau orang datang ke Lumajang bisa mendapatkan sarana fasilitas yang memadari. Apa dampaknya? Begitu ada sektor jasa yang tumbuh, fasilitas ekonomi yang masyarakat begitu datang ke Kabupaten Lumajang mendapatkan pelayanan yang standar, maka harapan ke depan pertumbuhan ekonomi di sektor yang lain juga bisa akan tumbuh. Insya Allah. Kami yakin dan optimis. Caktoring dan Dengvika punya semangat bersama untuk supaya seluruh tatanan tidak hanya pengelolaan birokrasinya tapi tatanan untuk bagaimana masyarakat terjamin kehidupannya, terjamin sosialnya, terjamin kenyamanannya adalah bagian dari cara kami ke depan untuk memimpin Kabupaten Lumajang dengan harapan semua masyarakat Lumajang mendapatkan dampak yang lebih baik. Caktoring dan Dengvika sudah memulai fondasi yang baik. Kami berdua berkonsolidasi. Kami berdua berkegiatan dan sudah hampir seluruh desa kami sudah kunjungi. Dan itu artinya bahwa posisi fondasi kami berdua untuk berkegiatan, untuk berinteraksi dengan masyarakat, untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Tidak hanya pada simbul-sibulnya, tapi person-to-person kami sudah mulai untuk melangkah hingga bagaimana masyarakat bisa menyambut kami dengan sangat baik. Orang mengerti, masyarakat Kabupaten Lumajang mengerti bagaimana program Caktoring ketika Caktoring 5 tahun yang lalu memimpin. Masyarakat Lumajang merasakan bagaimana program-program yang langsung terasa bagi pribadi-pribadi, bagi keluarga-keluarga yang itu dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lumajang. Insya Allah, komitmennya Caktoring dan Ninfika, semua program yang itu sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Lumajang 5 tahun yang lalu menjadi komitmen untuk kami lanjutkan kembali, sekaligus kami perbaiki untuk supaya program-program itu lebih terasa lagi manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Lumajang. Pokoknya masyarakat yang sekian waktu mendapatkan kenyamanan dari adanya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat, lanjut. Caktoring dan Ninfika mengerti bahwa keutamaan kami adalah bagaimana masyarakat Kabupaten Lumajang yang betul-betul merasa adanya pemerintah berdampak kepada mereka semua. Terima kasih. Bapak-Ibu semua, tetap semangat bekerja berkonsolidasi. Caktoring mengucapkan terima kasih yang sekian waktu membersamai Caktoring dan Ninfika. Bekerja bersama, berkegiatan bersama, berkonsolidasi bersama. Alhamdulillah, Ninfika juga sudah melalui proses itu dengan suara 50 ribu ketika kemarin menjadi calon anggota DPRD di Kabupaten Lumajang. Artinya apa? Fondasi kekuatan itu menjadi landasan kami untuk terus saling menguatkan, saling membahagiakan, saling membersamai bahwa kami berdua betul-betul menjadi bagian dari kebahagiaan bersama dengan masyarakat Kabupaten Lumajang. Semangat kami berdua tidak akan pernah duntut. Senyum kami berdua untuk masyarakat Lumajang tidak akan pernah duntut. Karena senyuman kami berdua adalah bukti bahwa kami berdua hadir untuk masyarakat Lumajang yang ingin membahagiakan masyarakat Lumajang dengan senyuman kami berdua. Terus silakan.